Hai 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 Wasit atau yang disebut hakim dalam pertandingan olahraga haruslah netral dan menjunjung tinggi sportivitas. Keputusan wasit sepenuhnya akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Sehingga banyak penggemar maupun penonton dibikin emosi saat wasit mengeluarkan keputusan keliru. Bukan hanya sekali, melainkan kelalaian wasit ini terjadi berkali-kali. Dan berikut ini adalah tujuh wasit sesat dalam sepak bola dengan keputusan yang tidak adil. Portugal vs Serbia Mario Dix tidak bisa tenang di sepanjang tidurnya. Kesalahannya menganulir gol kemenangan Cristiano Ronaldo saat menghadapi Serbia pada ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2021 kemarin menjadi momok yang menghantui kehancuran karirnya sebagai asisten wasit. Semua berawal saat pertandingan Portugal vs Serbia memasuki babak perpanjangan waktu. Ronaldo membuat penyelesaian akhir dengan sepakan first time setelah berlari mengejar umpan silang Nuno Mendes. Terlihat jelas, bola bergulir melewati garis gawang sebelum Alexander Mitrovic buru-buru menghalau bola agar tidak menggentarkan jala gawang. Emosi Ronaldo memuncak, protesnya malah berujung kartu kuning. Pemain bernomor punggung tujuh tersebut meninggalkan lapangan dengan melemparkan ban kapten sebelum kulit panjang dibunyikan. Atas kesalahan itu, Mario Dix dipecat. Dia pun menyampaikan rasa frustasi dan penyesalannya. Namun, apa yang sudah terjadi membuat fans Portugal kecewa, karena laga harus berakhir seri. Chelsea vs Barcelona 6 Mei 2009 menjadi tanggal yang paling diingat oleh para penggemar Chelsea. Pasalnya, mereka semua adalah saksi hidup saat Chelsea dicurangi oleh wasit, hingga harus kalah di kandang sendiri melawan Barcelona di ajang Liga Champions League ke-2. Tom Henning of Rebo membuat banyak keputusan keliru, terutama pada babak kedua. Handball yang jelas dilakukan Gerard Piqui di dalam kotak penalti tidak berbuat tendangan 12 pas bagi pasukan biru London tersebut. Protes pun dilayangkan. Ejekan dari fans Chelsea di tribun kepada wasit asal Norwegia mulai menggelora. Bukannya sadar, pada momen penting lainnya yang dimiliki Chelsea saat mengambil sepakan pojok di menit terakhir, bola jatuh di kaki pemain Chelsea. Michael Balak yang langsung melakukan sepakan keras ke arah gawang Barcelona. Sangat jelas, bola tersebut membentur lengan pemain Samuel Eto'o. Namun, wasit Tom Henning menolak memberikan penalti. Akibat ulahnya tersebut, wasit Norwegia itu tidak pernah lagi ditunjuk untuk memilih laga internasional. Laga 16 besar Liga Champions Eropa musim 2020-2021 menghadirkan pertarungan yang sangat menegangkan. Publik catalan kala itu menjadi saksi nyata comeback sensasional 6-1 yang dilakukan oleh Barcelona atas lawannya PSG. Namun, bukan hanya itu saja. Keputusan wasit Denis Eytekin di lapangan sempat memicu perdebatan. Bagaimana tidak, pada laga itu banyak keputusannya yang terkesan menguntungkan tim tuan rumah. Contohnya, pada saat Barcelona mendapatkan hadiah penalti di menit 89, aksi diving yang dilakukan Luis Suarez dianggap sebagai suatu pelanggaran. Padahal Marquinhos tak melakukan kontak yang berarti. Alhasil, penalti tersebut sukses di eksekusi Neymar kala itu. Kejadian itu membuat mental pemain PSG Town terbukti di menit 90 plus 5. Mereka harus kebobolan lagi lewat gol telat Sergio Roberto dan memastikan kemenangan Barcelona. Karena kejanggalan itu, membuat banyak pihak memberikan komentarnya. Seperti Daily Mail yang menyebut, kalau tiga gol Barcelona yang terjadi selama tujuh menit terakhir syarat kontroversi. Bahkan, Pierre Luigi Colina yang merupakan wasit terbaik sepanjang masa, sempat beropini kalau kepemimpinan wasit di laga Barcelona versus PSG sangatlah buruk dan memalukan. Manchester United versus Tottenham Hotspur Nama Mark Leightonburg tentu sudah tidak asing di telinga pecinta Liga Inggris. Wasit yang satu ini memang dikenal sebagai wasit yang kerap mengeluarkan keputusan kontroversial. Salah satunya di pertandingan Manchester United saat menghadapi Tottenham Hotspur tahun 2005 lalu. Di pertandingan yang berakhir kosong-kosong itu, sebenarnya Tottenham Hotspur beruntung bisa mengimbangi pemain Manchester United yang notabene kala itu tim asal London tersebut bukanlah tim yang kuat seperti sekarang. Namun saat itu, mereka juga punya peluang untuk memenangkan pertandingan andai gol Pedros Mendes di menit akhir babak kedua ke gawang Roy Carroll disahkan oleh wasit Mark Leightonburg. Dalam cuplikan video tersebut, bola hasil tendangan jarak jauh Pedro Mendes mampu melewati keeper Roy Carroll yang sempat maju untuk menghalau bola. Tetapi sayang, saat bola tersebut berada di belakang garis gawang, Roy Carroll mampu melakukan penyelamatan. Namun, Mark Leightonburg justru tidak mengesahkan gol tersebut meskipun nyatanya sudah melewati garis. Kontroversi wasit Howard Webb pada Piala Dunia 2010 sempat membuat heboh jagad maya. Beberapa keputusannya dianggap keliru dan memancing kecaman dari kedua tim. Meskipun pada laga tersebut keputusannya lebih dominan merugikan tim oranya, tapi ada juga satu keputusan yang sangat menguntungkan tim Nas Belanda. Sedikitnya, ada tiga kesalahan fatal yang dilakukan wasit asal Inggris itu. Pada babak pertama, dia hanya memberikan kartu kuning atas pelanggaran brutal Nigel de Jong. Aksi tendangan Nigel de Jong ke dada Sabi Alonso itu merupakan pelanggaran yang fatal dan sangat berbahaya dan sangat pantas diganjar kartu merah. Lalu, di awal babak kedua, pemain Belanda John Heitinga yang menerima kartu kuning pertama karena melakukan tackle terlambat walaupun sebenarnya tidak terlalu keras kepada David Villa. Dan di akhir babak kedua, ada aksi Poyul yang terlihat mendorong penyerang asal Belanda Arjen Robben. Padahal kala itu, Robben sudah berhadapan satu lawan satu dengan Iker Kasilas dan sangat berpotensi untuk mencetak gol. Namun sayang, lagi-lagi wasit tidak bergeming dan tak memberikan kartu merah kepada Poyul. Laga ini sendiri berakhir untuk kemenangan 1-0 Spanyol atas Belanda. Sekaligus memupus mimpi negara kincir angin itu menjuarai Piala Dunia pertama kalinya. Italia vs Korea Selatan Piala Dunia tahun 2002 mungkin tak akan dilupakan fans timnas Italia hingga kini. Tim Aswan Giovanni Trapattoni yang saat itu dihuni pemain berkualitas di semua lini dipaksa kalah dari timnas Korea Selatan di babak 16 besar. Hal itu dikarenakan kepemimpinan wasit Brian Moreno yang dianggap berat sebelah dan merugikan tim Gli Azuri. Pada awalnya, laga berjalan lancar dan berkedudukan sama kuat 1-1. Hingga pada menit akhir, Italia sukses mencetak gol di perpanjangan waktu. Namun apadaya, wasit Brian Moreno justru menyatakan offside dan menganulir gol tersebut. Bagai jatuh tertimpa tangga, di perpanjangan waktu timnas Italia harus kehilangan satu pemainnya setelah Francesco Totti dianggap diving oleh wasit asal Ecuador itu. Padahal kenyataannya tidak. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan ini pun hingga kini masih diingat sebagai kasus perampokan terbesar dalam sejarah piala dunia. Pencapaian apik The Three Lions di piala Eropa 2020 harus tercoreng karena kontroversi yang menghiasi di laga semifinal kontra Denmark. Danny McKellie yang memimpin laga tersebut menjadi dalang di balik laga yang penuh drama tersebut. Pada awalnya, laga berjalan sangat ketat hingga terpaksa dilanjutkan ke babak Extra Time. Petaka buat Denmark terjadi pada menit akhir babak pertama Extra Time di mana wasit Danny McKellie memberikan hadiah penalti kepada Inggris usai Rahim Sterling terjatuh di kotak penalti. Hal itu tentu mengundang protes dari pemain Denmark yang mengagap Rahim Sterling hanya diving. Yang lebih parah, Danny McKellie juga tak mau mengecek ulang VAR dan tetap ada keputusannya. Bukan hanya itu saja, kepemimpinan Danny McKellie juga disorot karena beberapa kali Rahim Sterling melakukan diving namun luput dari perhatiannya. Seolah kena karma, di laga final, Inggris dibekap Italia lewat drama adu penalti dan harus merelakan title juara yang sudah di depan mata. Terlepas dari kinerja wasit sepak bola yang memang kadang tidak berimbang, semoga saja ke depannya para wasit bisa lebih adil dalam memimpin suatu pertandingan. Karena pada dasarnya, keindahan sepak bola bukan dilihat dari gol ataupun kemenangan semata, tapi juga dari sportivitas dan kejujuran. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!